Seorang seniman dari Utar Pradesh bagian utara India memberikan penghormatan pada korban dari serangan militan Islam pada majalah satirikal Mingguan di Paris. Sang seniman, Narenra Singh, menyebut aksi serangan ini sebagai barbar dan tidak manusiawi. Serangan teror di Paris ini adalah sebuah serangan kebebasan berekspresi dan kemanusiaan. Kita harus bersikap secara bijak untuk menyelamatkan kemanusiaan agar tidak menjadi maniak. Tidak ada kemanusiaan melalui pertumpahan darah. Pada hari Rabu 7 Januari lalu, penyerang berkerudung menyerang kantor Charlie Hebdo di Paris dalam serangan militan yang paling mematikan di Perancis selama beberapa dekade. Polisi antiterorisme menyerbu desa berhutan timur laut Paris pada hari Kamis 8 Januari dalam memburu dua bersaudara yang diduga sebagai gerilyawan Islam yang menewaskan 12 orang di Mingguan Satirikal Perancis tersebut. Tersangka Buronan adalah putra kelahiran Perancis dari orang tua kelahiran Algesaire. Keduanya berusia di awal 30-an dan telah berada di bawah pengawasan polisi. Salah satunya pernah dipenjara selama 18 bulan karena mencoba untuk pergi ke Irak 10 tahun yang lalu untuk bertempur. Polisi berkata mereka bersenjata dan berbahaya. Seorang pejabat di kantor Jaksa Paris berkata yang termuda dari mereka bertiga telah menyerahkan dirinya ke kantor polisi di Sarleville Messier sekitar 230 km sebelah timur laut Paris. Charlie Hebdo atau Mingguan Charlie dikenal seringkali mencari kontroversi dengan isi yang satirikal terhadap pemimpin-pemimpin politik dan agama. Majalah itu pernah menerbitkan berbagai kartun yang mengejek Nabi Muhammad. Tweet terakhir pada akunnya mencemohkan Abu Bakar dan Al-Baghdadi, pemimpin negara Islam militan yang telah menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Syria.